Hai assalamualaikum Hai semuanya jumpa lagi bersama channel Y elektronik yang bikin ruwet dan memet para penontonnya kali ini kita akan bahas lagi Ken buat TR 9130 ini daftar kerusakannya jadi tampilan display-nya seperti ini dan katanya kalau sudah panas display-nya akan jadi normal berhubung tidak keluar power kita lihat dulu kondisi finalnya dan ini kondisi finalnya tutupnya sudah tidak ada kayak ada sedikit gosong di bagian teganggan finalnya Gmf ini sudah bolong sudah tidak ada peritnya ini hasilnya buat dari blok yang lain buat ngetes sebelum menginjak ke bagian TXRX receive dan power kita service dulu CPU nya dan ini sudah dibipas langsung ya jadi bagian regulatornya enggak dipakai dia ngambil dari 7805 langsung nih ke IC harusnya rewat regulator yang belakang di ini sudah main dipas dan sudah main jumper jumper Oke kita kembalikan lagi ke originalnya ya sekarang CPU nya sudah kembali ke original regulatornya sudah original semua terpisah antara bagian display dan IC programnya setelah CPU nya di repair angkanya sudah tidak error lagi ya cuman ini ada satu permasalahan lagi ini PU nya mentok di kanan nah baru balik jadi PU meternya sudah macet di kanan ini kenop right sudah pecah ya sudah kelihatan mungkin di congkel tadinya dan kita akan cabut weh ikut sama asnya Oh ikut sama asnya Oke kita service aja bagian depannya semua mulai dari tadi CPU sekarang ke PU meter dan ke split nanti sudah beres bagian depannya baru kita merembah ke bagian power dan receiver ini PU meter penggantinya dan langsung kita pasang saja Oke blok depan sudah selesai LCD PU meter Dan potensial Bagian read Sekarang kita ke Bagian power Ini bapernya juga Bermasalah Dan ini sedang penggantian SK74 nya Dan sekarang kita tinggal Pasang 2538 Oke untuk bagian Blok power sudah selesai Dan kita Penahin saja Sekarang kita Balik ke bagian Receiver Ini SK74 Buat penguat Buat penguat receiver Tahap 2 Sudah lemah Makanya kita ganti Masih kencang Sepertinya ada solderan Yang belum keangkat Di salah satu kakinya Ini low 5 watt Coba kita geser ke high Sekalang 20 Lewat Dan high nya 30 watt Sekarang cek receiver Sekarang cek receiver Receiver sudah peka ya Dan PU meter pun aman Terima kasih banyak Telah subscribe Dan nonton Sampai akhir Semoga dilimpahkan Recikina Disehatkan selalu Dan panjang umur Sampai jumpa Di next video Sampai jumpa Sampai jumpa